Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu untuk kita semua Tetap semangat dan jangan patah semangat Tetap menyaksikan newsmaker.medcom.id Saya Indra Molana Nah hari Kamis 14 Januari 2021 Kita semua dikejutkan dan dibuat sedih Atas berpulangnya seorang pendakwah Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber Berbagai tokoh agama, pejabat negara, musisi hingga selebritis Turut berbela sungkawa atas kepergian dari ulama pendakwah asal Madinah Dan beralih menjadi warga negara Indonesia ini Yang mencetak banyak hafiz alias penghafal Al-Quran Salah satu peristiwa yang sempat menjadi sorotan adalah Ketika Syekh Ali Jaber menjadi korban penusukan atau penyerangan ya Saat berdakwah di sebuah daerah, tepatnya di Lampung Syekh Ali malah memaafkan sang pelaku Bahkan sudah dimaafkan sejak hari pertama penyerangan itu Luar biasa Sosok almarhum Syekh Ali Jaber Nah apa yang bisa kita pelajari dari sosok almarhum Syekh Ali Jaber ini Setelah beliau meninggalkan kita semua Kita akan berbincang bersama dengan Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini Selamat sore, Assalamualaikum Pak Helmi Assalamualaikum Mas Indra, apa kabar? Sehat selalu, Alhamdulillah Sehat selalu Baik, mungkin Pak Helmi bisa cerita langsung bagaimana Pak Helmi mengenal sosok almarhum Syekh Ali Jaber ini Pak Helmi Ya, pertama kami khususnya untuk keluarga besar Mahfadul Ulama Perduka yang mendalam Atas kemulangan almarhum al-makfurullah Syekh Ali Jaber Yang kita kenal beliau adalah Ulama yang selama ini gigih memperjuangkan Islam Moderat Di tengah hirup tikuk Begitu banyak kelompok-kelompok yang sekarang ini Tengah mengusung agama justru dengan cara-cara yang Tidak sesuai dengan kaedah-kaedah dalam beragama Agama yang ditawarkan dengan cara memaksa, mendebar kebencian Sehingga merindukan sosok para ulama yang berikan keterduhan, kesejukan, dan kedamaian Dan di tengah kekelingan ini Sosok Syekh Ali Jaber Ini tampil Mengusung Islam wasatiyah Mengusung Islam rahmatullahi alamin Dengan mengedepankan apa yang disebut sebagai akhlakul karimah Saya yang sangat terkesan dari Almarhum Al-Makfurullah Syekh Ali Jaber adalah Suatu pandangan keagamaan yang Dia pernah mengatakan bahwa Janganlah sekali-kali kita ini berprasangka buruk terhadap orang Kita tidak pernah tahu kedudukan ataupun makom Dari seseorang itu di sisi Allah SWT Jangan-jangan orang yang kita kira itu tidak sholat Jangan-jangan orang yang kita kira itu adalah jahat Jangan-jangan orang yang kita kira mereka itu jauh dari agama Justru di sisi Allah adalah orang yang paling mulia Ketika Syekh Ali Jaber sempat mengatakan bahwa Kita kadang-kadang kalau melihat seorang perempuan yang auratnya terbuka Kemudian mungkin Berprofesi Sebagai katakanlah PSK begitu Kita kadang-kadang sudah menjudge bahwa Dia akan menjadi penghuni neraka dan kitalah penghuni surga Tapi Menghakimi Sisi Allah kita kan tidak pernah tahu Si Ali Jaber pernah mengatakan bahwa Kita tidak pernah tahu Dua rokaat dalam sholat malamnya Seorang perempuan ini Mungkin lebih utama dari 24 jam ibadahnya kita Ini sebuah pandangan keagamaan yang bijak Yang arif Sehingga Kita selalu melihat kebaikan pada setiap manusia Nah Jadi kalau kita punya Satu prinsip Di dalam melihat Seseorang itu dari kebaikannya Maka timbullah yang disebut sebagai Prasangka baik Atau khusnudun Dan khusnudun ini adalah merupakan Modal Yang besar sekali Di dalam membangun satu ukhwah Kenapa Kadang-kadang kita melihat Sama-sama ngerti agama Berdebat Berdebat Kadang-kadang justru malah Menimbulkan satu Pertengkaran bahkan Perpecahan Nah itu karena Karena Dilandasi Apa yang disebut sebagai Prasangka-prasangka buruk Bahkan Mungkin mereka merasa lebih baik Dibandingkan yang lainnya Mereka merasa lebih benar Dibandingkan yang lainnya Nah ini Suatu Sikap yang menurut saya Perlu Dan wajib Kita Teladan ya Ya kita Salah satu Uswah Teladan dari Almarhum Adalah Bagaimana kita Senantiasa berperasangka baik Berperasangka baik Bagi setiap manusia Ya itu yang mungkin Sekarang ini juga Sedikit langka mungkin Begitu ya Pak Hilmi ya Betul Mas Indra Jadi Kan kadang-kadang Kita ini sedikit-sedikit Sudah Menghakimi seseorang Ya sederhana saja Ketika Misalnya Umat Kristiani Memperingati hari Natal Kemudian mereka Punya Tradisi biasanya Meramaikannya dengan Berbagai macam acara Bahkan ada trompet Dan seterusnya Kita mengatakan Beli trompet Hukumnya haram ya Kemudian Kita menggaris Dengan orang-orang yang Melakukan itu Dianggap sebagai Sesuatu tindakan Yang keluar dari agama Padahal kita Tidak pernah tahu Yang jual trompet itu Juga muslim Punya anak Ya kan Yang mungkin Justru dengan Penghasilan jual trompet itu Anaknya bisa sekolah Bisa Istrinya bisa makan Anaknya bisa makan Dan seterusnya Jadi Janganlah kita menghakimi Ataupun Menggaris seseorang Dari hal-hal yang Tidak prinsip ya Nah jadi Teladan dari Almarhum Al-Makfurlah Syekh Ali Jabir Di tengah situasi kita Yang memang Sekarang ini Hirup piku Dalam sosial media Yang kadang-kadang Betul Informasi itu Kita tidak Saring Belum-belum Sudah kita sharing Sehingga menimbulkan Satu Fitnah Menimbulkan Hoax Yang berantai ya Yang berantai Pak Helmi ya Betul Baik Itu salah satu Yang menjadi garis bawah Tentu saja Semoga yang menyaksikan Perbincangan kita ini Juga dapat memetik itu ya Salah satunya adalah Prasangka Baik Itu salah satu teladanya Nah kalau Pak Helmi sendiri Sebenarnya dengan Almarhum Kapan komunikasi Terakhir Karena kan kalau kita Lihatkan Sempat beberapa Waktu terakhir Sebelum Meninggal Almarhum juga Apa namanya Sempat sakit ya Bahkan sempat Positif COVID Walaupun saat meninggal Dinyatakan negatif COVID Sebenarnya Saya Mengenal beliau Sebetulnya Lebih banyak pada Cara-acara formal Kegiatan kegiatan Keagamaan Sering ketemu Dan saya tentunya Ta'atim ya Bahkan sebelum COVID Ketemu Saya salaman Cium tangan Kepada beliau Jadi Kita tradisi Di kalangan NU kan selalu Hormat kepada Yang lebih sepul Lebih tua Dan Lebih berilmu Lagi beliau Seorang hafidh Quran Yang kita semua tahu Banyak para santri Yang Didikan-didikan beliau Kemudian Menjadi hafidh Yang luar biasa Maka Saya ingin Menyampaikan Pada kesempatan Kali ini Bahwa Secara syariat Beliau itu Sakit kan Sebetulnya Ini kan Terdampak COVID-19 Maka Menjadi Suatu Perhatian Tentunya Bagi kita semua Bahwa COVID-19 ini Memang masih Nyata Dan ada Di sekitar kita Dan Kami juga Mencatat Mas Bahwa Ada sekitar 200 Lebih Para ulama Para kiai sepuh Yang ini Sekarang ini Sudah meninggal dunia Akibat dari COVID-19 Samping kita Sudah semua tahu Ada 500 Lebih Tenaga kesehatan Yang juga Wafat Dalam Apa namanya Ketika Beliau juga Berjuang Untuk Membantu Warga Masyarakat Lainnya Maka Di tengah Situasi ini Mari kita Semuanya Pemerintah Telah Memberikan Satu program Yang menurut saya Sangat baik Sekali Yaitu Vaksinasi Kita prihatin Sangat prihatin Sekali Bahwa Begitu banyak Para ulama Ulama Para kiai Yang juga terpapar Yang menjadi Panutan kita Semuanya Ini Terpapar COVID-19 Dan Meninggal dunia Ini jadi pelajaran Juga buat Kita semua Kalau berbicara Tentang Pencegahan COVID-19 Juga Kalau Dikaitkan Dengan Syah Ali Jaber Ternyata Memang Syah Ali Jaber Ini adalah Sosok yang Rajin Mengedukasi Umat Tentang Pencegahan COVID-19 Bahkan Sempat hadir Di Satgas COVID-19 Memberikan Ajakan Agar kita Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Memang Sosok Yang dikenal Oleh Pak Helmi Seorang Ali Jaber Ini Memang Seperti itu Yang peduli Dengan Segala Hal Isu Yang Tidak Berdakwa Tentang Apa Namanya Agama Dan lain Sebagainya Jadi Yang Saya Kagum Kepada Sosok Syah Ali Jaber Itu adalah Bahwa Meskipun Beliau itu Sudah Dulu Warga Negara Kerajaan Saudi Arabia Dan telah memilih Menjadi Warga Negara Indonesia Dan Beliau Menyampaikan Soal Bagaimana Pentingnya Taat Kita Kepada Negara Jadi Ini Suatu Pandangan Politik Yang Luar Biasa Bahwa Sesungguhnya Ketika Kita Melaksanakan Kewajiban Kita Sebagai Warga Negara Pada Hakikatnya Adalah Kita Juga Sedang Menjalankan Suatu Perintah Agama Karena Apa Karena Ketika Kita Melawan Satu Peraturan Atau Perundang-undangan Yang Berlaku Pada Satu Negara Maka Pada Hakikatnya Kita Sedang Melakukan Satu Kemungkaran Kita Sedang Melakukan Suatu Pekerjaan Yang Bertentangan Dengan Syariat Agama Contoh Yang Paling Sederhana Saya Menyebut Saya Sering Menyebut Bahwa Kita Ini Mematuhi Peraturan Undang-undang Lalu Lintas Ketika Kita Sedang Berada Di Lampu Merah Warnanya Merah Kita Berhenti Nah Ketika Kita Mematuhi Atau Kita Melaksanakan Kewajiban Sebagai Warga Negara Itu Saya Sebut Sebagai Bahwa Kita Sedang Menjalankan Perintah Agama Syarit Agama Bahkan Seperti Itu Sedang Menjalankan Perintah Syarit Agama Betul Karena Dalam Agama Disebutkan Dalam Quran Disebutkan Jadi Ada Pekerjaan Yang Istimewa Di Sisi Allah Yang Pertama Itu Sedekah Yang Kedua Berlaku Baik Yang Ketiga Adalah Ini Membangun Suatu Peradaban Membangun Kedamaian Dalam Masyarakat Nah Jadi Definisi Ma'rufid Ini Luas Sekali Berlaku Baik Ini Luas Sekali Nah Kan Kalau Kita Melanggar Luintas Berarti Kita Tidak Melakukan Kebaikan Itu Melanggar Dengan Perintah Agama Nah Syekh Ali Jabir Menunjukkan Suatu Dimensi Yang Luar Biasa Bahwa Sebagai Toko Agama Dia Juga Taat Sebagai Warga Negara Itu Menurut Saya Ini Sesuatu Yang Perlu Dicontoh Oleh Beberapa Tokoh Yang Masih Bandel Ini Yang Menganggap Bahwa Perintah Atau Kewajiban Negara Itu Lebih Banyak Diluar Kewajiban Sebagai Agama Ini Kan Sering Menghadap Hadapkan Jadi Kalau Penyelenggaran Negara Bisa Salah Tetapi Kan Kita Punya Undang-undang Yang Tidak Boleh Tabrak Termasuk Adalah Protokol Kesehatan Yang Kita Semuanya Harus Taati Berbagai Macam Peraturan Undang-undangan Yang Harus Kita Taati Saya Saya Melihat Sosok 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 Ali Jabir Itu Ucapan Pikiran Dan Perkataannya Sesuai Dengan Tindakannya Kadang-kadang Ini Juga Pelajaran Buat Saya Pribadi Tentunya Dan Juga Buat Semuanya Kadang-kadang Kita Mengajarkan Akhlak Yang Baik Akhlak Kita Sendiri Jelek Kadang-kadang Kita Mengajak Yang Lain Untuk Bersabar Kita Sendiri Tidak Bersabar Syekh Ali Jabir Ini Sosok Yang Sesuai Dengan Ini Sesuai Sampaikan Dengan Tindakannya Betul Perkataan Dan Tindakannya Ini Sesuai Ini Sesuatu Yang Langkah Kita Dapatkan Dari Toko-toko Yang Ada Pak Helmi Kalau Kita Lihat Peran Dari Sosok Syekh Ali Jabir Ini Dengan Aktif Mengedukasi Umat Tentang Pencegahan COVID-19 Sebuah Masalah Nasional Masalah Dunia Nah Sekarang Seketika Beliau Wafat Begitu Ya Tentu Banyak Sekali Orang Yang Ingin Bertazia Banyak Sekali Orang Yang Ingin Apa Namanya Menghadiri Dan Berduka Didekat Almarhum Begitu Ya Tentu Saja Ada Hal Yang Bisa Rentang Dilanggar Dalam Protokol Kesehatan Sebaiknya Bagaimana Menurut Pak Ilmi Mungkin Anjuran Demi Juga Menghormati Sosok Almarhum Ya Saya Kira Kembali Kepada Prinsip-prinsip Dalam Agama Ketika Ketika Menghadapi Berbagai Macam Situasi-situasi Yang Kadang Dilematis Itu Para Ulama Kita Telah Menggariskan Suatu Kaedah-kaedah Fikih Ya Yang Menjadi Alasan Kita Dan Menjadi Suatu Payung Bagi Kita Agar Agar Kita Ini Dapat Menjalankan Situasi-situasi Yang Sulit Contoh Dalam Bagaimana Cara Kita Menghormati Kepada Sya'ali Jabir Kita Inginnya Mendekat Inginnya Juga Kumpul Dengan Banyak Orang Disitunya Saya Kira Dalam Kaedah Fikih Disebutkan Darul Mahfasid Muqad Damun Al-Jil Mahsoleh Bahwa Menghindar Dari Kebinasaan Itu Harus Diutamakan Dibanding Mengambil Manfaat Nah Betul Bahwa Utamanya Kita Bertazia Langsung Datang Dan Seusnya Tapi Kalau Sekiranya Itu Akan Menimbulkan Kerumunan Dalam Kondisi Saat Ini Saat Ini Kan Kalau Kita Semua Ribuan Orang Datang Kesana Kemudian Justru Akan Menjadi Kluster Baru Dan Kita Tidak Tahu Bahwa Orang Misalnya Anak Muda Yang Datang Itu Kemudian Pulang Di rumahnya Ada Orang Tua Yang Punya Penyakit Pengorbit Dan Seterusnya Justru Akan Melahirkan Suatu Kemodoratan Kemudaratan Ini Akan Melahirkan Satu Masalah Yang Luar Biasa Saya Sendiri Tadi Sebetulnya Sejak Sore Diminta Ustadz Yusuf Mansur Untuk datang Tapi Saya Menyampaikan Taziah Dari Jauh Kita Menyampaikan Doa Dan Tahlil Tadi Kami Sudah Mengajak Kepada Warga NU Untuk Selat Goib Dan Juga Mendoakan Tahlil Untuk Almarhum Almakura Syekh Ali Jabir Dan Saya Kira Tidak Mengurangi Rasa Hormat Kita Kepada Almarhum Bicara soal NU Sendiri Apakah Ada Hubungan Yang khusus Dengan Syekh Ali Misalnya Berbagai cerita Apapun Itu Mungkin Pak Ilmi Yang bisa Dibagi Kepada Kami Sehingga Para Nahdiin Misalnya Ada Di Luar Sana Juga Akhirnya Bisa Ikut Mengetahui Ya Justru Sebetulnya Kehangatan Dan Bulan Madu Itu Baru Saja Dimulai Ketika Syekh Ali Jabir Mendapatkan Perlakuan Tidak Menyenangkan Di Lampung Ketika Beliau Diserang Seorang Yang Katanya Gila Itu Serangan Itu Justru Disitulah Keluarga Besar NU Ini Mulai Membangun Hubungan Banser Banser Ketika Beliau Di Jawa Timur Dan Berapa Tempat Mengunjungi Acara Tablet Pengajian Yang Mengawal Banser Saya Saya punya Banyak Dokumentasi Teman-teman Banser Yang Banser NU Yang Mengawal Perjalanan Syekh Ali Jabir Setelah Peristiwa Penusukan Itu Dan Bahkan Saya juga Komunikasi Dengan Gus Miftah Gus Miftah Jogja Dan Gus Miftah Mengajak Menyampaikan Saya akan Ajak Ke Deddy Corbusier Untuk Semakin Meluaskan Dakwah Kita Dan Ini Sebetulnya Saya Saya juga Sebelum Sakit Rencananya Akan Dipertemukan Dengan Beliau Untuk Podcast Dan Selanjutnya Waktu Tidak Memberikan Kesempatan Tentu Rupanya Jadi Justru Sebelum Beliau Sakit Ini Justru Sedang Baik-baiknya Hubungan Kita Dengan Sya'ali Jabir Meskipun Sebelum Tahun-tahun Sebelumnya Tentu Di banyak Pesantren Dan NU Beliau juga Banyak Menjalani kerjasama Kerjasama Dan sering Diundang oleh Begitu Banyak Yair Pesantren Kalau Boleh cerita Pak Hilmi Yang diketahui Oleh Pak Hilmi Dakwah Seorang Sya'ali Jabir Semasa Hidupnya Ini Seperti Apa Sih Kan Banyak Memang Disebut Menyejukkan Meneduhkan Tapi Kemudian Kalau Kita Lihat Tanpa Mengartikan Yang Sisi Lain Tidak Meneduhkan Ketika Sekarang Beliau Meninggal Ucapan Bela Sungkawa Dan Kesaksian Bahwa Beliau Adalah Orang Baik Datang Dari Berbagai Pihak Bahkan Dari Berbagai Elemen Baik Itu Mulai Tokoh Agama Hingga Ke Selebritis Pun Yang Mungkin Kalau Kita Lihat Dari Sisi Politik Pernah Berbeda Pandangan Yang Antara Tokoh Ini Tetapi Semuanya Sekarang Menganggap Bersaksi Bahwa Memang Syekh Ali Jabir Ini adalah Seperti Ibaratnya Sosok Ulama Pemersatu Begitu Ya Bagaimana Mungkin Pak Ilmi Menilai Ketika Peran Beliau Almarhum Dalam Berdakwah Di Tanah Air Ini Ya Memang Ada Satu Pandangan Bahwa Kalau Kita Ingin Melihat Seorang Ini Baik Atau Tidak Ketika Hidupnya Lihatlah Pada Kematiannya Pada Kematiannya Apakah Ketika Kematiannya Orang Semua Banyak Yang Menangisinya Dan Kita Semua Tahu Dan Kita Melihat Simpati Kemudian Ucapan Bela Sungkawa Ini Ternyata Bukan Hanya Dari Kalangan Agama Saja Tapi Ini Lintas Profesi Ini Menunjukkan Bahwa Beliau Dekat Dengan Semua Kalangan Ini Menunjukkan Bahwa Dakwah Yang Diajarkan Yang Selama Ini Diusung Oleh Almarhum Itu Diterima Oleh Begitu Banyak Kalangan Kita Bisa Melihat Misalnya Gaya Gusdur Ketika Meninggal Itu Luar Biasa Simpatik Dan Kemudian Juga Bahkan Sampai Hari Ini Orang Berziarah Tidak Putus Putus Jadi Orang Orang Baik Itu Meninggalkan Kebaikan Yang Luar Biasa Dan Tentu Kalau Kita Melihat Cara Dakwah Yang Dikembangkan Oleh Syekh Ali Jabir Ini Sesuai Dengan Tentunan Yang Diajarkan Oleh Nabi Besar Muhammad Sallam Yang Tentu Kalau Kita Baca Baca Dalam Quran Disebutkan Da'wah Itu Adalah Bagaimana Menyerukan Dengan Cara Bilhikmah Jadi Intinya Adalah Seru Dan Ajaklah Manusia Kejalan Tuhan Bilhikmah Dengan Penuh Kebijaksanaan Dan Nasehat Nasehat Ataupun Dengan Ucapan Ucapan Yang Baik Bahkan Disitu Sebutkan Wajah Dirhum Bilatihi Ahsan Dan Selesaikanlah Perselisihan Itu Dengan Cara Yang Baik Jadi Sosok Syekh Ali Jabir Ini Kita Semua Tahu Bahwa Dalam Ceramah Ceramah Tidak Pernah Beliau Mengajarkan Islam Dengan Cara Memaksa Tidak Pernah Kemudian Di Dalam Pidato Pidatonya Ataupun Dalam Mereka 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 Kebencian Kepada Yang Lain Tidak 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 Kemudian Tausiahnya Beliau Misalnya Memprovokasi Umat Untuk Melawan Seseorang Ataupun Kelompok Tidak Tapi Justru Ajaran-ajaran Disampaikan oleh Almarhum Al-Makbullah Syekh Ali Jabir Itu adalah Ajaran-ajaran Yang Menuduhkan Dan Selama Hidup Beliau Itu Saya Kira Kita Bisa Melihat Suatu Budi Pekarti Budi Pekarti Yang Bisa Kita Jadikan Sebagai Teladan Dan Inilah Hikmah Bahwa Pada Akhirnya Beragama Itu Yang Inti Adalah Bagaimana Kita Mencerminkan Akhlakul Karimah Akhlak Yang Baik Ini Sesuai Dengan Ajaran Nabi Bahwa Indama Withuli Utamima Makarimal Akhlak Sungguhnya Aku Diturunkan Ini Tidak Lain Adalah Untuk Menyempurnakan Akhlak Dan Ujung Dari Tegaknya Akhlakul Karimah Itu Adalah Terciptanya Apa Yang Disipu Sebagai Husnul Mu'asyarah Ataupun Kebersamaan Dalam Kebaikan Jadi Tidak Akan Mungkin Kita Bisa Melahirkan Satu Masyarakat Yang Membangun Ta'awun Kebersamaan Yang Baik Itu Kalau Tidak Dengan Mencetak Apa Namanya Menghafal Al-Quran Begitu Ya Bahkan Tidak Hanya Itu Sosok Seorang Syahli Jabir Ini Juga Identik Dengan Orang Yang Peduli Dengan Para Kaum Disabilitas Bahkan Tuna Netra Bagaimana Diperjuangkan Untuk Bisa Membaca Al-Quran Selain Itu Juga Disabilitas Yang Lain Juga Kepeduliannya Begitu Tinggi Dari Syahli Jabir Kepada Mereka Begitu Ini Juga Jarang Sekali Sosok Apa Namanya Mungkin Ulama Atau Pendakwah Yang Peduli Sampai Kepada Level-level Yang Juga Mungkin Jarang Menjadi Fokus Bagi Tokoh-tokoh Agama Pak Helmi Ya Jadi Apa yang dilakukan Oleh Syahli Jabir Adalah Sesuatu Yang Ya Sebut saja Tidak banyak Dikerjakan oleh Yang lainnya Jadi Beliau Di tengah Kesibukannya Terus Mencoba Hadir Di tengah-tengah Masyarakat Betul Beliau Menuliskan Kebaikan Perlakunya Pada Setiap Hati Orang-orang Yang Melihatnya Itu yang Menimbulkan Satu kesan Beliau Diterima oleh Semua Kelompok Jadi Kelompok-kelompok Yang selama ini Mungkin Berbeda Yang selama ini Mungkin Berseberangan Itu melihat Sosok Syekh Ali Jabir Itu semuanya Bertemu Gitu Ini Yang Luar biasa Itulah yang Sebut Kebaikan-kebaikan Yang Kemudian Menjadi Penerang Dalam Quran Disebutkan Innal Hassanati Yud Hibna Sayyad Kebaikan-kebaikan Itu bisa Menghapus Keburukan-keburukan Dan Kebaikan-kebaikan Yang Diteladani Oleh Syekh Ali Jabir Itu menjadi Penghapus Dari Perpecahan Yang ada Dan Kita senang Sekali Bahwa Harapan Dari Sekian Banyak Ulama Di NU sendiri Juga Misalnya Di NU Jawa Barat Itu Juga Punya Program Satu Desa Satu Penghapal Quran Yang ini Sebetulnya Di tempat lain Di Jawa Timur Sudah mulai Dan Hampir Di semua Seluruh Indonesia Gerakan ini Sudah mulai Berlangsung Bahkan Kegiatan ini Juga Oleh Beberapa Kepala Daerah Ini juga Sudah disambut Mas Indra Jadi Beberapa Daerah itu Yang Pemerintah juga Ikut Memberikan Kontribusi Untuk Mengafirmasi Para Penghapal Quran Ini Sehingga Setiap Desa Satu Penghapal Quran Tentu Harapannya Adalah Dengan Hadirnya Satu Hafidh Quran Di setiap Desa Itu Tentu Ini akan Menjadi Simbol Dari Hadirnya Cahaya Yang akan Memberikan Kedamaian Kepada Masyarakat Karena Yang kita Harapkan Quran Ini Tentu Tidak Sekedar Dibaca Tapi Juga Kita Refleksikan Hikmah Hikmah Yang terkandung Di dalamnya Untuk Kita Jalankan Sebagai Nafas Hidup Kita Sehari-hari Sehingga Quran Ini Bisa Betul-betul Berjalan Menjadi Doman Kita Menjadi Payung Kita Dalam Kehidupan Keseharian Karena Membaca Quran Itu Luar Biasa Fadillah Dan Hikmahnya Banyak Sekali Quran Itu Bisa Menjadi Syifa Menjadi Obat Quran Itu Bisa Menjadi Betunjuk Quran 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 Bisa Menjadi Wasillah Dari Terijabahnya Satu Doa-doa Kita Semuanya Saya Sini Juga Yakin Betul Terhadap Itu Pak Helmy Mungkin Pernah Mungkin Berbincang Dengan Beliau Dengan Almarhum Semasa Hidupnya Karena Ada Banyak Juga Pertanyaan Yang Muncul Terkait Beliau Ini kan Memang Warga Negara Kerajaan Arab Saudi Sebelumnya Mungkin Berdakwah Di Indonesia Tapi Lalu Memilih Akhirnya Menjadi Warga Negara Indonesia Pernah Dinyatakan Senang Berdakwah Di Indonesia Ada Cerita Menarik Gak Soal Ini Pak Elmi Kenapa Beliau Memilih Menjadi Warga Negara Indonesia Pernah Dalam Satu acara Ketemu Itu Ya Saya Mengatakan Bahwa Dia Sudah Lebih Indonesia Daripada Orang Indonesia Karena Mengerti Betul Apa Yang Menjadi Dialek Dialek Khas Kita Yang Tentu Tidak Banyakkan Orang Yang Menjadi Warga Negara Indonesia Yang Betul Bisa Membaur Menebur Bahkan Menjadi Panutan Jadi Sosok Beliau Saya Kira Sosok Yang Luar Biasa Kita Yang Orang Indonesianya Saja Kan Sudah Sekian Tahun Ini Belum Tentu Bisa Apa Namanya Mendapat Simpatik Dari Begitu Banyak Kalangan Syekh Alijaber Ini Sudah Sudah Menunjukkan Itu Baik Kalau Begitu Pak Helmi Terima Kasih Terima Waktunya Berbincang Dengan Newsmaker Medcom Dot ID Semoga Apa yang Diperbincangkan Tadi Juga Memang Ada Manfaat Memberikan Pelajaran Kepada Kita Semua Umat Islam Warga Negara Indonesia Dari Apa Yang Bisa Dipelajari Dari Almarhum Syekh Alijaber Yang Meninggal Pada Hari Kamis 14 Januari 2021 Terima Kasih Pak Helmi Faisal Zaini Sekjen PBNU Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam Sehat Selalu Pak Helmi Sehat Selalu Itulah Diskusi Kita Di Newsmaker Medcom Dot ID Di Akhir Pekan Kali Terima Kasih Anda Masih Terus Bersama Kami Saya Indra Molana Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh